Coba binian kita macam-macam nanti are terhatan batianan Ada yang kada kawa melihat matahari Bila melihat matahari, muntah Ada binian kaya itu mengidam Ada yang muar melihat muha laki Bila laki beparaksa, kena bila laki kada den cari Ada binian kaya itu, beri muar mana kelekuan Nah makanya abis biniannya mengidam itu sesadangnya Jangan tapi yang aneh-aneh kelekuan Ada yang mengidam hendak makan ampun laki Bujur, saking muarnya melihat laki ini Aku abahnya aja kadari lah Tupang nih parut kuni gendal gara-gara ngintok Tatak ampun pianto, hanyar aku puas Muyaknya laki hari-hari nyaman hendak makan ngintok Tulaknya laki kebaruh mencari walut Tulaknya laki mau unjun Ukurnya laki sama kadawan ampun seorang gendalnya Aja aja nyaman laki Supaya ampeh ke gerunom orang ngintok aja digendang Hari ini emang nyai insya Allah ku tatakakan ampun kok Asal ikan bahagia aja Apa ada nyaman laki? Nah apa istilah menggencangi mana tak? Takpoh, ditatak nyaman laki Oh, dia nyaman laki kisahnya Oh, dia nyaman ini pas aja sudah Padahal nak ada nih di bapak dilipat nyalaki ke belakang Set, dilipat Diandaki parban Ditumpahi ubat habang tak? Nah, kayak itu Pacol jenyambini Kok kada percaya? Bukakan nyalaki Deserba parban Percaya aja jenyambini Kada miteh ke belakang Padahal jenya ke belakang Jangan dibayangkan lah mau kudubannya Wah, ada kisah Anak nyalaki menyangakan Di bulun pakai sajiku Oh, menyambini nak Karukup, karukup Memakan Puas aku aja nyambini Mahir Ini mulai parut aku bangkak Sudah Kanyang nyambini Pas dua hari kemudian Mencari Yang dah Rarajin aku ada Nanti ga wil Nanti ini kadada lagi Nanti gutak-gutak Lagi itu jenya laki nyuruh natak Salah siapa? Ya ampun Salah aku Coba Menangis Han jenya laki Makanya orang berpikir jenya laki Jangan sing tatak-tatak Nih kayak ini Lagi handak Mau kayaknya melatek Jenya laki tumbuh Jika nanti tatak Mau melatek Nyaman Kadaan Ingoy-ingoy Tangis pulang Semalam Berapa minggu Ini tangisan pulang Hari-hari Hari-hari Menangisi Nanti tatak tadi Aku nyesal Aku nyesal Aku nyesal Dia nyelaki Berdoa aja Sarahkan Doakan mudah Nihnya mau melatek Sampai Lewat tiga hari Nyalaki pacul Pacul nyalaki Parben tadi Barasihi nyalaki Kenapa kata belujur Hari itu Bula lampu mati Nyalaki naik ke atas Istilah Karena besar luar dalam Sorong akan Sorong akan Jadi nyalaki Sorong akan Alhamdulillah Alhamdulillah Mau melatek Alhamdulillah Himong Tatawa Aku rehing Kenapa Nyalaki Aku rehing Ano yang Kabul Doa Kule Mau Malatek Alhamdulillah Diantara Sekian Lelakian Belum tentu Ada Kecuali Aku Himong Akhirnya Berbahagia Kembalilah Rumah tangga Mereka Setelah Mengalami Pas Segoncangan Yang seperti itu Adakah Kisah Itu Kisah Mangeradau Kisah Mangeradau Tapi Adalah Garis bawah Diambil Ada Ano Bibinian Namun Hendak Mengidam Itu Normal Normal Haja Jangan Tapi Mengalih Apalagi Hendak Mengidam Itu Pelajarannya Sisanya Mengaradau Jangan Tapi Diasing Lailaha Ilallah Bahari Yang Banyak Bisi Kisah Lucu Almarhum Guru Bakri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yang Habib Alhamdulillah 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 Muliakan Alhamdulillah 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 keadaan seseorang yang selama hidupnya ini gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad ia mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan ia mati dalam keadaan memeluk agama Nabi Muhammad coba pian bayangkan kalau orang kafir bisa dapat ne'mat berkat gembira dengan Nabi Muhammad lahir bagaimana keadaan kita yang sudah nyata-nyata beriman kepada Nabi Muhammad tentu kita lebih bahagia daripada Abu Lahab mudahan barakat kita gembira dengan maulid ini Allah Ta'ala himung akan terus kita dunia sampai akhirat amin ya rabbal alamin bapak ibu sekalian yang urlun hormati rahimakumullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memang diciptakan oleh Allah dari jenis manusia laqadija akum rasulun min anfusikum sungguh mendatangi akan kalian seorang rasul dari jenis kalian artinya Nabi terpilih dari jenis manusia Nabi bukan malaikat Nabi bukan jin Nabi bukan kelompok yang lain tapi Nabi dari jenis manusia akan tetapi walaupun Nabi itu manusia jauh berbedanya dengan manusia biasa Muhammadun Basharun walaysa kalbashari balhuwayakutuhu wannasukal hajari Nabi Muhammad itu nangkaya ibarat ibarat batu Nabi batu yakut manusia batu kerikil dah rancak ulun sampaikan dimana-mana ini hanya sekadar mau ulang supaya kita sadar bahwa Nabi Muhammad babida lawan kita sama pada batu tapi harganya berlain coba batu kerikil pinggir jalan payolah behembur biar anda pinggir timbuk si pahakun nyatu dada harganya seigi adalah harganya seigi dada mawai berharga kerikil itu mon satrak satrak harganya itu pun murah cuma 2 juta tapi lihat di batu yakut batu yakut sebiji halus berapa kerat halus apalagi di cutting pinggirnya pakai berlian diandaki berlian bisa jadi sebiji batu yakut itu kawa menukar batu kerikil 50 terak berarti harga yakutnya 50 juta salawi biji salawi terak kawanya nukar mon satrak 2 juta salawi terak kawa sebiji batu yakut saja berapa ratus ribu berapa juta bigian batu kerikil kadakawa menyamai sebiji batu yakut itulah perumpamaan antara Nabi Muhammad dengan kita berataan berkumpul kita sealaman tampayakan kehebatan kita tampayakan keunggulan kita tidak akan pernah bisa menandingi kehebatan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam dari segi apapun mau kabungasan muha tetap Nabi pembungasnya Nabi Yusuf itu terkenal kabungasan lihat saja dalam kitab dardir waktu isrami'arat Nabi Yusuf itu kan dilihat oleh Nabi Syatrul Hassan separuh daripada kabungasan Nabi Muhammad lingkaran itu bulat balah dua sabalah kabungasan Nabi Muhammad diunjuk lawan Nabi Yusuf sabalahnya dibagi kepada alam semesta lelaki bibini dapat tapi semuan itu datangnya dari mana dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya orang-orang bungas sudah kita ada apa-apanya dibanding lawan Nabi Muhammad kayak apa muntatatai Nabi Muhammad pajah lalu kadang kuduk lagi pajah punya kuduk itu masih ada cahaya pajah lalu muntatatai Nabi Muhammad tapi Nabi Muhammad itu walaupun bungas tapi bungasnya dibalut dengan kewibawaan siapa yang melihat Nabi ketampanannya memang nampak tapi diliputi dengan kewibawaan bila orang mancangangi Nabi langsung tak tunduk karena saking wibawanya Nabi Muhammad nah itu Nabi karena kau dikalahkan Nabi Yusuf bungas bungas lagi Nabi Muhammad Nabi Muhammad ada orang-orang yang pintar tapi Nabi Muhammad lebih pintar dari segi apapun strategi perang Nabi Muhammad paling harap perpolitikan Nabi Muhammad paling harap dalam hal membimbing para istrinya Nabi Muhammad paling hebat intinya semuaan itu kadakah menandingi Nabi Muhammad ini manusia bujuran sempurna di atas sempurna dilainakan Allah Ta'ala dibanding manusia yang lain keluarnya dari dalam parut Mama Sidin samalah lawan kita jauh kita dimana masuk Banyu situ keluar mana masuknya Banyu di situ dimana masuknya Banyu itu kalau luarnya itu kita tapi Nabi Muhammad tidak Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi ini fauqal farji wa tahtas surrati fauqal farji wa tahtas surrati di atas kemaluan di bawah pusat antara pusat dan kemaluan disitulah tempat lahir Nabi Muhammad dimapa guru jalannya Allah Ta'ala ampun ulahan Sidin mengulahakan jalan keluar lahir Nabi Muhammad dalam keadaan barasih walida makhtunan makhulan magtu asurrah lahir sudah disunat lahir sudah bacalak mata lahir sudah batatak tangkai pusat barasih Rasulullah tidak ada darah sedikitpun suci barasih harum bercahaya lahir langsung dalam keadaan sujud dan langsung memuji bapak Andir memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala lahirnya di atas kemaluan di bawah pusat itu Nabi kita imbah Nabi keluar bebekas lah nang bekas Nabi keluar tuh kada langsung tertutup set tertutup bekasnya pun ke dada itu Nabi kita Muhammad coba menurang kita berenak kada jalan situ guru yang keluarnya beangkat biar beangkat bebalah begaris kada parut bin Yata bekas balah orang ada nasakilan panjangnya bujur kada bin Yata nang bebalah parut bebekas nah Siti Aminah kada imbah Nabi keluar tak tutup bekasnya kada sama sekali mulai batianan sudah nyaman la tajidu siqolan wala alaman la tajidu siqolan wala alaman mamanya Nabi kada pernah merasa berat kada pernah merasa sakit coba bin Yata batianan macam-macam nanti arit barat itu hudahnya dah ayok ayok kalau lo ke hilir membawa parut nah berjalan kayak ini makanya kalau dipacol sasar bulan sasar beganel parut jika kau apa cabut pasang landa ke pasar pacol lho ini hendak goreng pasang jika kau kada kau apa kayak itu barat makin tambah bulannya makin barat makin beganel makin lapah apalagi misal kambar tujuh mungkin nah ayok ayok kayak ini lagi uyuh tapi Siti Aminah kedada sedikit pun merasa berat sakit pang dada juga coba binian kita macam-macam nanti arit rehatan batianan ada yang melihat matahari bila melihat matahari muntah ada binian mengidam ada yang muar melihat muhalaki bila laki beparaksa karena bila laki kedadan cari ada binian ada binian yang kaya beri muar mana kelakuan ada yang banget lagi bu air hatan batianan mengidam anak makan babi itu banget lagi ada orang sohbet hukumnya ada binian mengidam anak makan babi boleh masuk lak guru hukum darurat sebab makan babi mati anugru orang tua bila mengidam tidak dipenuhi beli anak 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 beli 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 hukum makan babi haram malah lain lalu berikan gambaran ikam namun ikam mengarasi bini ikam ini tetap ikam kabulkan makan babi ingat anak ikam bisa kaya babi kaya babi apanya guru mungkin muhanya bisa juh juh muha kaya babi bisa batis tangan manusia muha babi mawai buah guru beri takutannya mungkin leluk jar mun muhanya tetap muha manusia insyaallah juh kaya kaya babi kaya 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 babi babi itu paling senang berdiam di tempat nang rigat rigat wah mun sudah baudak pucirin nomor satu babi baudak narigat rigat tahi gini jilatnya babi tak mun sawat anak kaya babi ada kisah tupang mari rigat gempangan nyanang bihiri pembarengan asa lambak aja dimana anak bihiri situ babi kaya itu kelakuan tapi nang paling parah babi ini nampso seksnya berlebihan seksnya babi itu berlebihan bilanya tahaba babi bini kaya tahu urusan kujak nya kaya bila babi bini itu batianan melahirkan anak-anaknya nafsunya sudah tinggi mamanya hanya remimbah ampeh berenak anak mengujak pulang anaknya mahantam umanya anaknya yang hamili umanya kaya babi anak seorang kaya babi nah makanya bibinnya mengidam sesadangnya jangan tapi aneh-aneh kaya ada mengidam makan ampun laki bujur saking muarnya melihat laki ini aku abahnya jekat dari latupang di parut kuni gendal gara-gara ngintok tatak ampun pianto hanyar aku puas muyak nya laki hari-hari nyembat hendak makan ngintok tulak nya laki kebaru mencari walut tulak nya laki ukur nya laki sama kada ampun seorang gendalnya aja jenya laki supaya dilipat diandaki parban ditumpahi ubat habang tak pacul jenya bini kada percaya bukakan nyelaki percaya jenya bini kada mite kebelakang jangan dibayangkan lah wah kada kisah nyelaki menyangakan dibulun pakai sajiku oh menyambini karukup karukup memakan puas aku jenya bini mahir ini mulai parut kubengkak sudah kanyang nyambini pas dua hari kemudian mencari yang rarajin aku ada yang digawil yang ini ada lagi yang digutak lagi itu jenya laki nyuruh natak salah siapa ya salah aku menangis makanya orang berpikir jenya laki jangan tatak ini lagi hendak mau kayaknya melatih jenya laki tumbuh jenya laki ditatak mau melatih nyaman kada ingoy tangis pulang semalam berapa minggu ini tangisan pulang hari-hari hari-hari menangisi nanti tatak aku nyasal aku nyasal aku nyasal jenya laki berdoa jenya laki doakan mudahan ini mau melatih sampai lewat tiga hari dah nyalaki pacol pacol nyalaki parben tadi berasihi nyalaki kenapa kata belujur hari itu bulan lampu mati nyalaki naik ke atas istilah karena besar luar dalam sorong akan sorong akan nyalaki sorong akan ke atas apa istilah pulang bibir rongkong lah itu sorong 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 nyalaki nyambini ngau ke atas adele alhamdulillah jenya lakini alhamdulillah mau malatek alhamdulillah himok tatawa kureheng kureheng nyambini kenapa jenya laki kureheng anu yang kabul doa kuleh mau malatek beza alhamdulillah jenya laki diantara sekian lalakian belum tentu ada kecuali aku akhirnya berbahagia kembalilah rumah tangga mereka setelah mengalami pas segoncangan yang seperti itu adakah kisah gitu itu kisah mangaradau kisah mangaradau tapi ada garis bawah diambil ada anu bibin yang mengidam itu normal normal saja jangan tapi mengalih mengidam itu pelajarannya sisanya itu jangan tapi diasing itu la ilaha ilallah bahari banyak kisah lucu almarhum guru bakri guru bakri itu banyak benar kisah ulun ingat mana paling ingat kisah guru bakri itu judulnya salah sangka paling ingat paling ingat waktu di sabbil baca ramah malam sabto judulnya salah sangka jaguru bakri pengantin hari ahad pengantinan malam senen malam pertama babaya malam pertama buka biniannya pada kamar mak tolong mak tolong mak apa jinyo mak kada sanggup mak apanya jinyo mak kada sanggup mak itu kak kamar katuk kamar minanto buka pang lawang bayam mogai umanya kada bebaju si anang tapi basal lawar katuk tulisannya mapas di tangahan sini berat bersih 12 kilogram cucuk kaya jinyo minta buka anak kok 12 kilo berat pas di tangahan sini berat bersih 12 kilogram orang bahari itu kan salawar katok dada salawar tapong bakas seneng gelapong itu tukang jahit maulahkan tulisannya takas ini berat bersih 12 kilo cucuk kaya kada sanggup kada sanggup balam lagi macul jura kaya itu berat nyahudah kan itu judulnya salah sang tulisannya aja bu untungnya 12 kilo dalamnya ringan itu kisah guru bakri mudahan sidin dapat rahmat guru bakri macam-macam kisah sidin dari dari sekian banyak tuan guru salah satu inspirasi dakwah kita dari guru bakri dari guru bakri kita banyak mengambil pelajaran banyak khusus kisah lucu sidin bila keingatan lu tawa seorang kan ada juga tanda tangan beulai kayak ubat nyamuk tanda tangan beputar jurang tulis nama lengkap yang siapa cukup itu sudah lebih daripada lengkap tulis jurang nama lengkap siapa itu lengkap sudah sekali di cek ngaran ulay jurang siapa nama lengkap ulay pang cucuk tanda tangan kayak ubat nyamuk beputar maka itu beputar itu kan beulai guru bakri jampun kisah ada ada guru bakri kisah Allahuakbar dah kembali ke kisah nabi kisah manger adaw tadi jangan tapi ini daripada kisah nabi bilang jadi nabi ini bujur manusia tapi ada sama lawan manusia jauh berbeda nabi ini sempurna di atas sempurna itulah nabi kita Muhammad kalau manusia manusia yang lain rata-rata memiliki kekurangan rata-rata nangka kaya kita ini macam-macam kekurangannya sanuhan hidung mancong luangnya gendel sanuhan hidung mancong luang halus bibir pina kandal hidung mancong luang halus bibir tipis muha pina tak lalu kurus macam-macam celahannya kita sanuhan muha pina bagus awak putih parut pulang talutaka muka kita banyak kekurangannya kita banyak kekurangannya amun nabi itu kadada celahnya kadada kekurangannya dari segi apapun nabi sempurna diatas sempurna nah maka ini gambaran nabi muhammad seperti ini tapi untuk manusia yang lain pasti penuh dengan kekurangan nah sehingga kita ini hidup bekawan lawan manusia manusia yang lain belajarlah untuk memaklumi kekurangan orang lain karena orang itu ada sempurna yang sempurna cuma nabi muhammad sisanya penuh dengan kekurangan banyak kekurangannya belajarlah kita jadi manusia menerima kekurangan orang lain jangan kita hendak mencari yang sempurna saja nah sehingga disini ada pesan empat buting pesan bah tuntung empat ini ampihan lagi kita di akhir zaman ini mumpian hendak mencari yang empat ini mungkin kadatatamo karena manusia ini penuh dengan kekurangan khususnya di akhir zaman ini mungkin kadatatatamo tapi yang yang empat ini berusaha kita cari munnya ada tapi jersidin asa kadatam mungkin ada pasti kadatat di akhir zaman apa kadatatat di akhir zaman ini maka dikatakan oleh syekh maimun zuber ulama kita indonesia kiayi haji maimun zuber itu beliau ulama besar indonesia di sarang rembang tapi wafatnya beliau ada di makla di mekah tapi dimakomkan di makla di pemakaman jannatul makla di komplek siti khadijah disitu jadi makla banyak ulama kita indonesia kayak sehnawawi bantan di makla sehnawawi bantan itu kan orang indonesia tapi memang orang kitab banyak bahasa arab nah itu ada lagi ulama kita banjar disitu guru padlan hanya rata deh meninggal di makla disitu makom sidin kiayi maimun zuber ini meninggalnya di makla dan itu memang cita-cita sidin hendak dekat dengan siti khadijah karena kiayi maimun zuber itu lagi hidupnya kalau orang saban bulan baca mana sidin setiap minggu baca mana kib siti khadijah dan koh sidah yang paling disenangi oleh kiai maimun zuber adalah koh sidah sa'duna fid dunya sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhara bi khadijat al kubara wa fatimata zahara kalau sudah dinyanyikan koh sidah itu beliau itu gembira semangat karena beliau meyakini memang siti khadijah dan siti fatimah memang kunci kebahagiaan dunia akhirat dekat beliau sampai meninggal dunia bercita-cita mudahan aku parak lawan siti khadijah kabul bermakom di maklah itu syekh maimun zuber nah beliau mengatakan pernah dalam pelajarannya beliau mengatakan seperti ini jangan jasidin ikam mencari di akhir zaman ini empat macam pasti ikam kada dapat empat macam ini menikam mencari di akhir zaman pasti kada dapat karena manusia di akhir zaman ini nyata kada sempurnanya kalau orang bahari alimnya luar biasa orang bahari pemurahnya luar biasa kita pemurah babaya sangkut ngaleh mencari sempurna itu ngaleh apalagi di akhir zaman cari jasidin na'empat satu jangan jasidin ikam mencari kawan nang kada de bisi aib mun ikam mencari kawan nang kada de aib kada de kekurangan kada de celak pasti ikam hidup sorangan bahasanya di akhir zaman itu manusia rata rata banyak memiliki kesalahan mau orang awamnya maupun tuan gurunya sama banyak salah banyak kita salah pian menganggap kami kami orang berhasil padahal kami pun banyak salah kami banyak salah kada kami berhasil adalah jaminan tuan guru itu maksum tidak bisa berbuat dosa kada de nang maksum itu nabi rosul tuan guru kada maksum bisa saja tersalah apalagi kaya ulun salah ulun paling ngalih mata kalau dijaga jauh 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 mata tapi kawan jaga kira kipian kurang lebih juga apakah ada tunggal ulun aku kurang tambah saja apa lagi pas anot tulak kebali itu jauh ulun kan 2022 tadi ada jadi kalau mbak haji ada jadi cuma alhamdulillah 2023 tadi sudah melaksanakan ibadah haji pas 2022 kami hendak terbang lewat Jakarta bandara ditutup internasional ujar habar di Bali buka buka kami ke Bali tarabang maksudnya ada ada buka mau sampai ke Jakarta buka ke Bali tarabang mulai Jakarta ke Bali pas sampai di Bali disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa belum lagi ke pantai hanyar di bandara hanyar di bandara sampai ke bandara di penerbangan internasional dimuka ulen berendak barangnya ini ulen berdiri di sini di muka orang Eropa orang Eropa rambutnya ikal ikal orangnya putih putih kayak apa orang Eropa hidung mancong cuma pandirnya yang wisinnya wisinnya seorang udah tapi ngerti wisinnya dimuka becawat becawat kayak apa becawat tadi segitiga pengaman minta walau ini berbuangan di muka ulen dalam hati ulen ini ujian keimanan kadang dilihat barangnya bagus dilihati pulang berdusa pulang sadar pada berdusa itu sadar manusia itu bila sadar pada itu gawian dosa berarti iman orang itu masih kuat sadar pada dosa bertunduk ya Allah berdusa benar ini imbahnya tuntung bertunduk jenap so esok ada lagi bebun jalak pulang ayo lapahnya jaga mata itu di bali hanyar di bandara belum ke pantai kuta lagi jaga ke pantai kuta tahu maka tahu pulang berabah itu makanya bila anak mantis keimanan artinya pian madahkan ni orang alim ni tuan guru bisa salah mun pian mencari kawan yang tidak ada aib pian pasti hidup sorangan cari kawan ada aib napa aib kawan seik guring beliur besi itulah aib kawan nah seikong pulang kawan kada kawan di kawan makan genjang banget duit seorang habis ada pulang kawan seikong kada kawan tak lihat yang seorang lo nak menikong macam-macam kawan pasti ada bisi aib kawan pasti ada bisi kekurangan maka ayolah kita berteman dan maklumi kekurangan teman-teman kita kalau pian ingin mencari teman yang sempurna pian tidak akan pernah mendapatkannya kalau pian tidak mencari yang sempurna pasti pian hidup sorangan takun wahidan pian sorangan hidup termasuk kawan pian di dalam kamar siapa pasangan hidup baik laki maupun bini kalau pian mencari bini yang sempurna seumuran kada pancang dapat kalau pian bini yang cari laki sempurna kada pancang belaki jangan mencari yang sempurna tapi kekurangan yang ada hendaknya dimaklumi kesempurnaan itu mari kita sempurnakan bersama-sama itu orang dua laki bini kalau toh ternyata bini itu memang kurang cari kesempurnaannya tambah iya kan seikung lagi eh bujur kadang-kadang bini pertama itu memang kadang di apa-apa lagi bini pertama sadar yang ulun kekurangan banyak sampai detik ini ulun memberikan pian anak ulun detik ini juga izin pian kawin lagi supaya pian dapat keturunan artinya kan bini sempurna bini pertama kurang sempurna karena kada kawin kawin lawan bini yang kedua supaya mau dapat anak pas kawin lawan yang kedua mau anak sempurna sudah tapi bini kedua ini orangnya kada tapi kawin malayani rancak orangnya pak aritan pak aritan sekali laki mahantam seminggu ma'arit sakitnya jadi jadi jar bini yang kedua ulun yang kekurangan yang kedua tapi kawin memuasakan pian aja pian ulun izin anak tapi memberikan kepuasan kada kawin atas izin bini yang pertama dan izin bini yang kedua kami ridho pian kawin yang ketiga itu rumah tangga yang bahagia karena kesempurnaan itu dipikirkan bersama-sama apakah ibu-ibu sanggup sanggup bu sanggup bu tau woy pada muha monopoli berita boh kada do guru yang orang pandir itu itu pian orang orang itu guru ngarannya kesempurnaan itu nyata kada dena memiliki cuma badua ini bisa memaklumi eh bini kada sempurna dimaklumi inggih punya kawak itu alhamdulillah tapi kan kada beritaan orang kawak itu nah makanya makanya islam itu kada membatasi lakian itu kada seikong aja boleh sampai empat mun kawa adil mun kada kawa seikong jadi meminyaki dosa benar apalagi hambur datang disini hambur cirit tinggalkan nababini pulang sana hambur pulang cirit jangan nangkaito belajarlah jadi laki-laki yang bertanggung jawab nah kalau pian babini nababini nababah hambur nangkaito itu kainah menyebabkan orang lain beranggapan dalam otaknya bahwa poligami itu kada baik karena imbah kawin tinggalkan imbah kawin tinggalkan itu kada baik kaito coba kita tampakkan pada dunia kita tampakkan keadilan kepada mereka sehingga mereka akan disuguhkan pemandangan poligami yang adil itu seperti apa makanya nambah potensi melakukan poligami bagus tuan guru karena ini tahu ilmunya bagaimana cara berbuat adil ini mengerti apa kewajiban laki lawan bini bagaimana mendidik bini ini paham makanya potensi besar bagi tuan guru itu rugi rasanya munkadababini banyak makanya ulun memberikan pesan lawan pian-pian bila pian melihat tuan guru hendak babini berikan dukungan penuh dukung tuan guru kalau perlu kada salang guru itu langsung ditawari guru pian ini bulik jauh nah kami ulahkan rumah disini langkap guru lawan isi-isinya itu murid yang paham mana-mana ada paham ini lapah lalu ada paham makanya dint tapi kada berat tuan guru itu tuan gurunya tergantung keberanian masing-masing nah mana-mana masih dijajah dijajah oleh bini makanya jadi laki itu integritas kita dalam rumah tangga harus kuat harus kuat jadi penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikumanusiaan dan perikadilan Allahuakbar la ilaha ilallah nah hanya satu nah tiga lagi jadi bila pian mencari kawan nang kada da'aib pasti kada dapat pian akan hidup sendirian namun hendak mencari nang sem purna dah itu satu yang kedua jangan ikam jesidin mencari rajaki nang dasar bujur-bujur berasih kalau ikam mencari nang tulen berasihnya seratus persen pasti ikam jadi orang kalaparan apa bahasa kaya ma'amun zubir di akhir zaman mencari rajaki nang seratus persen halal susah pasti ada syubahatnya walau sedikit makanya nabi itu sampai menyambat napa nabi itu menyambat ada kalau nang takana riba di akhir zaman menikam nabi kada takawi riba di akhir zaman minimal ikam karena dabunya riba itu sindirannya sudah artinya di akhir zaman kita sulit mengelak daripada nang sedikit sedikit syubahat debu riba itu ini pernah kami tanyakan langsung waktu seminar mengenai zakat dan sedekah bersama ad-doktur al-habib segab bin hasan bin hamad baharun langsung ulun nabbetakun lawan sidin ya habib kan rasulullah pernah bersabda di akhir zaman umat bisa kena debunya riba apa makna debu riba itu wahai habib apa beliau menjawab jawabnya kata beliau debu riba itu saya dan pian wahai debu riba apakah ulun ada isi rekening ya jersidin ulun ada isi rekening buru yanur ada isi rekening ada juga yang hadir semuanya ada rekening ada juga itu debunya riba jersidin karena rata-rata kita pakai rekening sedangkan itu ada transaksinya transaksi ribawi ada disitu maka kita karena dabu tapi ngarannya dabu itu kada sama lawan tahe muntahe kan melipak bebenda muntahe itu kan sekedar dabu ditiup gin hilang artinya napa muntahe dabu itu artinya nyaman hanya bebaba resihannya muntahe maka ampaksa berkurinah bebasuh nah terpaham lapian di akhir zaman mancari rajaki nang bujur bujur halal uyuh banar pasti ada sedikit nang kada tapi halalnya pasti ada nang syubahat pasti ada nah makanya piyan jangan bingung kenapa di akhir zaman ini melihat orang jadi wali itu susahnya minta ampun orang bahari anda jadi wali nyaman di tanah hadromaut di kota terim belum tumbuh si singot orang sudah bisa melihat rasulullah belum tumbuh si singot kita ini Tuhannya awak nah menjarah si singot nah kada dia juga melihat nabi kenapa di antara faktor yang menghalangi kita makanan kada 100% halal kenapa orang bahari nyaman mencetak anaknya jadi ulama besar karena makanan mereka dipastikan halal orang bahari bibitnya mananam sorang maharagunya sorangan tanpa ada bantuan zat kimia macam-macam disampur kada dipupuk kada tanah subur hujan rancak turun wah ini lapah minta hujan kada hujan ini banjar ada hujan kabut haji saban hari kada nyamanan kabut kabut kabutnya kada hitam kabut hitam kabut hitam membayangi mereka itu lagu cinta segitiga cinta segitiga membawa derita akhir pertemuan membawa kematian cinta segitiga itu lagunya kabut hitam nyata sambar kabut tadi lo kalau luar lagunya kabut banjar masih enak ada hujan martapura siang tadi hujan hujan di martapura hujan alhamdulillah sebagian di arah arah takah hujan arah danau salak arah bawahan bawahan itu hujan siang tadi kita tetap hujan ini mobil di suah bebesuh apa belum rajin ini rajin ulun ada sumbong lah mobil ulun itu bila dibesuh hujan ini paraksa bulan di suah bebesuh mobil nah jadi esok sadang di bebesuh mobil saya kira mau bujur ulun mulai nukar mobil setahun dah labih setahun pokoknya bila tuntung mandi hujan barang asal hujan kan itu si ribuan itu ini ini mesti kita besuh akan asal hujan aja ya Allah nah jurang kemarau setahun itu akan hilang dapatnya hujan sehari nah kita ini berharap kalau malam ini mau hujan panas 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 nyatanya panas ini kipas angin kipas angin bertunuk ke bawah nyatanya panas kan kada disinggong kada tahu siapa pelakunya ada tahu minta rela minta rela aku baik berpurun daripada awak tak peluh liir apanya mawak tak peluh liir apa baik aku pad tak peluh nyat tahu selamat kawan kata ada ya ya macam-macam dirawa ayo hata sahwala sudah sedikit lagi habis nampan nyerampe jadi pohon kenapa bo kenapa eh taros eh engin engin pian ketujuh panjang kehandap eh panjang eh ya Allah ketujuh lawas ke satu mat eh umat ya Allah kan lagi yang dengar ketujuh panjang enggak lah la ilaha ilallah ya baik 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 jadi di akhir zaman ini kada kawa mencari raja kinan 100% halal kada kawa dasar banyak nama ha-haur kita banyak banar sehingga yang penting kita caranya jangan nampak haram banar itu saja menang sisanya ada misalnya dianggap 90% halalnya alhamdulillah 10% dimaklum benar di akhir zaman lapah mencari bujur-bujur halal lapah benar dasar bujur lapah ya Allah kita ma'asiakan mencari 100% halal kalaparan kita kebanyakan orang mati itu gara-gara kalaparan ada loh orang mati kekanyangan ada eh muntuhan bekah hendak tapi jarang narancak kadang-kadang mati ke kalaparan mudahan kita kanyang terus nah tampol ingat kisah halaparan ada amalan supaya hidup jangan kalaparan ada amalannya apa amalannya guru makan nah itu terlain itu bagai tapi makan itu bisa kadang-molah orang kanyang buktinya ada orang makan kadang-molah kanyang suruh apa saja buat terus ada artinya makan itu memang kadang memberi bekas tapi ini serius ada amalan yang apabila pian amalkan kadang pacang lapar apa amalannya ada dua buting satu bila pian hendak ada baras terus di dalam rumah artinya pemakan pian ada terus di dalam rumah amalannya bila ada orang bamaulitan anda baras di hadapan orang baca maulid mulai astagfirullah baras itu sudah ada sampai tuntung doa maulid baru baras itu digabung dengan baras ada di rumah insyaallah pian selama setahun ke depan orang ini kena pacang kelaparan karena berkat sir nabi muhammad ada di baras itu itu satu amalannya tapi jangan banyak segenggem ayo ingin di bekak karung di panggung bila bila anda bekak karung tuan guru boleh tuan guru kan bu ma juga ya lah baik tuan gurumu baras nyarnya ingin bahkan kegembangan bila baca ramah wadah bus baras sang orang baras alhamdulillah orang bahadiyah bila tarima bila bisa nolak orang bahadiyah apalagi mah hadiah anak bila kawini akan ingin bila 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 tanpa ditawari tapi lihat pang dulu barangnya asal kawini juga kayak itu nyemau pang sama lihat barangnya dulu kita bisa rasa kalau rasa di hati kegembangan mendasar rasa hati cinta itu tidak akan merasa nyaman kalau berdasari keterpaksaan itu judulnya cinta tidak akan terasa nyaman kalau didasari keter paksaan itu kadang nyaman kiu-kiu ada namanya kiu-kiu ya cukurukuk ugru ujungnya embah kiu-kiu cukurukuk ugru ujungnya kadang lagi kata lagi kata lagi kata lagi kaito wah ini kiu-kiu jadi nabi binian cokuruk aja binian la ilaha ilallah buah buahnya buahnya mulai tadi mau bener buah 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 mana gerang ini buah mana buah mana nabangaran grupnya apa al asyikin taluk tiram bagi pian nah handak acara-acaraan silahkan hubungi mereka nomor kontak ada di bawah ini karena tatak anda kinumornya anda di tiktok sudah buah nabang kiu-kiu kiu-kiu ujung-ujungnya ugru ujar la ilaha ilallah nah itu amalan supaya kalau barang barang diandak diorang maulid gabung dengan barang barang nah ada insyaallah pian ada taruh berberes dan kedua amalannya supaya kada kalaparan mudahan pian ingat dengan pengajian almarhum kiai haji zuhdi an-nur almarhum guru zuhdi si din pernah berbacaan di masjid jami' pernah si din berbacaan amalan supaya kada kalaparan sebelum makan nasi itu dicangangi canangi dulu maapa mencangangi nasi berpandir dalam hati nasi ini kada pacang ada mun kada barakat rasulullah barakat rasulullah ham jadi nasi ini ada baca salawat makan lagi itu jaral marhum guru zuhdi pun orang mengamalkan sebelum makan seperti itu seumur hidup kada pacang kalaparan nah itu dua buting amalan supaya jangan kalaparan nangka tiga supaya kada kalaparan ya dimakan makanannya nah itu nangka tiga itu ulun aja nambahin nangka tiga mun saw makanan dicangang jenang itu mau kanyang pang syariat dijalankan hendak kanyang makan hendak baanak kah kawin ada orang minta banyo pian guru minta banyo jar jorang hendak apa hendak sudahlah kawin julon kadejar kaya apa hendak kawin aja dide hungang dua udah masuk nomor tiga bahan bahan tiga empat pihan yang ketiga la tatlub aliman ya'malu jami'a ilmihi takun jahilan jangan ikam mencari orang alim di akhir zaman ini nang ma'amalkan berataan ilmunya jangan jisidin ikam mencari ikam mencari orang alim nang ma'amalkan seluruh ilmunya di akhir zaman ini kada pacang tetamu takun jahilan ikam pasti bungol jisidin nih kenapa maka bungol aku buhannya kada pacang beguru lawan ngintok si din kada ma'amalkan ilmu aku kada mau beguru lawan guru si anung ini si din kada ma'amalkan ilmu cari jepian orang alim yang ada ma'amalkan keseluruhan ilmunya di akhir zaman kada pacang tetamu ikam jisidin mencari ma'amalkan berataan ilmu pas ikam jadi orang bungol karena kada sawat lagi nuntut ilmu jadi dimapa adab orang alimnya penuh dengan kekurangan orang alimnya banyak bisi dosa orang alimnya kada tapi tak amalkan lawan ilmu tetap yang ambili ilmunya ambil ilmunya yang baik ambili yang kada pas ditinggali kaya itu orang mumpian mencari Tuhan guru yang sempurna kada ada lagi ini akhir zaman bukan zaman dulu ini akhir zaman mencari yang sempurna susah pasti ada kekurangannya mencari nama amalkan keseluruhan ilmu susah pasti ada kurangnya beda dengan zaman dulu coba kita lihat zaman dulu orang alim nama amalkan keseluruhan isi kitab bidaya turhidayah itu berhari masih banyak wahini pasti ada nangkada kawam amalkan imam ghozali itu kan membagi imbas sumpah yang subuh waktu kita ada gasan berdikir baca kur'an tafakur berdoa coba jam 2 malam wajib bangun kadang-kadang kita bangun pas orang adhan subuh kadang-kadang kita mengamalkan berdata ilmu kadang-kadang kadang-kadang kayak orang bahari orang bahari kitab bidaya tulih hidayah imam ghozali full diamalkan 100% sehingga mereka mudah bertemu dengan nabi muhammad sebut aja diantaranya nang di indonesia nang bahasil ma'amalkan kitab bidaya tulih hidayah sebijian sampai sidin berdapat lawan nabi muhammad ba'ikung di madinah sidin pas di madinah ma'amalkan bidaya tulih hidayah sidin asli orang hadromaut muridnya alamat dunya alhabib abdurrahman bilfigi suahib bukhiyah lalu muridnya ini ma'amalkan bidaya tulih hidayah di madinah mulai awal sampai habis diamalkan terakhir pas tamat nama habib nama amalkan itu namanya abu bakar bin hussein bilfigi dimana makam beliau di aceh habib abu bakar bin hussein bilfigi ini imbah ma'amalkan bertamuan lawan nabi ba'ikung jernabin apa eh abu bakar ikam dakwah ke aceh ikam dakwah ke aceh tulak ke indonesia cari benua ngarannya aceh sebelum tulak ke indonesia dibari nabi tongkat sabilah tongkat ini tongkat ini akan manfaat di aceh tulak sidin ngaran disuruh nabi tulak ke aceh lihat dakwah sidin di aceh berhasil pas sidin sampai ke aceh aceh itu rahat dijajah rahat dijajah oleh siapa ulun kadang ingat yang jelas masa-masa itu masa ini krisis orang aceh banyak kelaparan orang aceh banyak ada berduit pas sidin masuk ke aceh situ melihat orang kada berduit kaganangan sambatan rasulullah tongkat ikam kainah bermanfaat dimapa memanfaatkan hantak sidin tongkat katanah hantak sidin balah tanah keluar pati kamas pati kamas di buka gemboknya amas berataan isinya maka beliau dengan sifat zuhudnya kadang mau memiliki amas itu sorangan bagi sidin sekampungan maka masyarakat berduit berataan karena berisi amas itu habib babakar bin hussein bilfegih waktu kejadian tsunami tanggal 26 Desember 2004 ya lah tsunami 2004 2004 itu makom beliau kadang kena tsunami padahal makom beliau itu randah paling tingginya kayak kambang tapi area makom beliau steril daripada banyu bahkan masyarakat yang menjadi saksi waktu membuat ke makom beliau melihat banyu berapa puluh meter lewat di higa makom sidin makom sidin kadang kena banyu beliau banyu doani mah beli beli pucok niur tinggal kapal nasalnya di laut takat tengah kota tapi makom habib abu bakar bilfegih sedikit pun kada hancur nah itu di aceh suah lapian di harapan dua kali bapak sawat mulai banjar ke jakarta dulu jakarta baru banda aceh lumayan pulang dari bandara itu ke pemakaman beliau nama kampungnya itu kada ingat lagi orang menyambar kampung jawa kampung jawa karena disitu bahari banyak orang jawa kampung jawa kisahnya mana tadi jadi itu nomor tiga bila pian mencari orang alim nama amalkan ilmu berataan kada pacang tatamu di akhir zaman ini terakhir bahannya ampian jangan engkau menunggu amal yang tanpa ria niscaya kamu tidak akan jadi beramal di akhir zaman ini susah mencari orang ikhlas susah 100 cá hatch piyan bila mahadang ikhlas kada pacang bak amal pasti kada jadi bak amal itu merupakan tipu daya syaitan, jadi pengcaranya 5 pak, bak amal aja dulu terus pian bak amal walaupun pemulaan kada ikhlas kada papa, inya seiring berjalannya waktu, keikhlasan itu akan dimunculkan oleh Allah biar pemulaan tak paksa karena akhirnya jadi ikhlas nah itu, jadi 4 macam nih pian kada kawa menemukan di akhir zaman, kada kawa mencari kawan nang tanpa aib pasti kada kawa, beritaan bisa aib, mencari rajaki nang 100% nyata halalnya susah, mencari orang alim nang ma amalkan ilmunya beritaan susah, mencari orang nang ikhlas ba amalkadaria itu susah, balagi wah ini bah ngalih benar, wah sudah ada selfie mau, cikrik alhamdulillah lawan guru Yanor malam ini ya lah itu tuh ngalih benar, matur hati ini ngalih, tapi bang dimapa kita lihat sisi positifnya, untung juga mau hadir itu yang kita lihat walaupun kehadirannya itu misalnya niatnya macam-macam ada kada ikhlasnya ada mounting apa-apa tapi kita melihat inya mau hadir itu sudah untung nah jadi akhir zaman lapah mencari nangsem sempurna kembalikan ke pembahasan awal tidak ada sesiapa pun yang paling sempurna dari segala bidang segala aspek kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ini hajanan disampaikan ulun mintarillah amun ada salah ada khilaf mudahan barakat maulid malam hari ini kita panjang umur sihat walafiat diluaskan rizki nang halal kabul berataan hajat nang mana lagi garing lakas ampih nang mana tahu tang lakas lunas nang mana belum kawin lakas kawin nang mana belum baanak lakas bisi anak nang sudah bisi anak anaknya pak asian mudahan kita hidup berberkat selamat bahagia sukses dunia sampai akhirat hidup beriman wafat membawa iman masuk surga bihairi hisab takumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bijahin Nabi wa ahli baytih wa biberkati hadal majima'al mubarak ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin inilah na'ulun sampaikan minta rela benar mun ada salah ada khilaf kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi mun umur kita panjang mudahan tetamuan lagi kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi amun umur kita panjang mudahan lakas tamimpi Nabi kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi kalau umur kita panjang mudahan capat tulak haji kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi mun umur kita panjang mudahan sebelum mati sudah jadi wali kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi kalau umur kita panjang mudahan kawa kawin lagi sungai kalayan benyunya barasih cukup sakian dan terima kasih burung irian burung cindrawasih maknanya kukurang labih burung irian burung cindrawasih burung merpati burung buburak burung bantiyung burung punai burung balibis nah inilah jenis-jenis burung nah itu aja nanti sampai akan subhanakallahumma wabihamdika ashadu allailahilanta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belajar buburakal ulkraan terima kasih terima kasih Terima kasih.